Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan menonton! Terima kasih telah menonton! Aduh, ada apalagi sih? Sama banget sih lo. Aduh, sialan lo gua kirain siapa. Kenapa lagi sih lo? Abis ditrogasi apa mereka? Biasa deh, Ger. Sejak ada Vina di sini, setiap gerak gerik gua tuh diawasin terus. Ya lo sih. Ini harus tetap dijaga. Supaya Raja tidak mengetahui hubungan masalah lalu saya dengan Arya. Saya jamin, Ami. Ini saya jamin. Apa kamu pernah tanya sama Raja? Kenapa dia begitu nafsu untuk menghancurkan Arya? Kalau saya lihat, ini cuma persaingan bisnis biasa saja. Bung Raja mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Sedangkan Arya, bisnisnya semakin maju dan berkembang. Nah, Bung Raja merasakan Arya lah yang menyikutnya. Tapi, dia tidak ada bukti. Oke. Kalau begitu tolong atur pertemuan saya dengan dia besok. Saya akan mengiming-imingi kemungkinan saya memberikan suntikan dana. Supaya dia lebih bersemangat untuk menyerang Arya. Saya sekarang bebas bergerak. Mumpung Mas Andi ada di luar negeri. Eh Gen, lo tau tadi gue ketemu siapa? Mana gue tau lo ketemu siapa. Jakarta segini gede. Stupid question banget sih lo pake naanya lagi ketemu siapa. Si Coki. Coki? Coki mata bakul maksud lo. Nah, itu. Dia lagi liburan di sini. Pasti dia minta cariin cewek sama lo. Ya, dia bilang gitu terus sama gue. Yaudah, yuk. Kita jodohin aja Coki sama Vina. Kali aja mereka ewan dua bisa cocok. Kan lo bisa bebas dari Vina? Aduh, ger lo lagi ngacok. Eh, buat si Vina. Coki itu kagak level. Nah, level gimana sih lo? Si Coki itu kan anak orang kaya, yuk. Waktu jaman orde baru dulu. Wah, gila men. Jabatan babinya basah banget. Orkai sih orkai, ger. Tapi tuh anak noraknya gak ilang-ilang. Pusing gue. Biar punda sekolah di Amerika. Hmm, ya udah kalo lo gak setuju. Gue kan cuma sekedar usul. Oh iya. Makanya kalo gue ada usul jangan ditolak dulu. Gerd, usul lo jodohin Coki sama Vina. Ya tetep kotola. Ya. Lo tau gue mau jodohin sama siapa? Vina gue mau jodohin sama Harlan. Harlan? Iya. Dia juga dulu sekolah di Amerika sama kayak Coki. Soal kekayaan. Bokapnya gak kalah kaya. Terus? Soal tampang nih. Soal tampang. Coki putus. Ya gak? Soal ngerayu cewek. Wah. Harlan tuh berapa ratus tingkat di atas Coki. Wah. Sedap gak? Gue kan belum lama ketemu dia. Dia juga minta dicari cewek. Nah. Gue pikir-pikir. Pendingan sama Vina aja. Siapa tau mereka bisa cocok. Wah. Ide bagus tuh yuk. Wah. Iya dong. Tapi. Ya. Gue perlu buat semacam sandiwara nih. Skenario dulu nih. Gerd. Bantuin gue ya. Tenang men. Itu bisa diatur. Semoga sukses. Yoi. Atau kemarin. Ya. Harlan disini. Halo. Lan. Ini gue Mario. Oh. Halo. Lo yuk. Gimana? Gimana? Udah dapet cewek buat gue belum? Wah. Udah. Pokoknya. Sip. Udah ada. Ya. Dia foto model. Anaknya. Anaknya baik. Anak orang kaya lagi. Yes. Thank you men. Kapan gue bisa dikenalin? Eh. Gimana kalo. Besok. 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 Ah iya besok aja. Kita janjian ketemuan di restoran. Tapi. Ini jangan keliatan kaya direncanain. Lo juga mesti agak-agak sandiwara nih. Oke. Lo tinggal ngasih tau aja. Gue harus ngapain. Nah. Cocok bener. Oke deh. Pokoknya sip. Nanti lo gue telfon lagi. Oke. Oke. Yuk. Bye. Yes. Sip. Alright. Huh. Sukses. 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 Pasti sukses. Pasti sukses. Pasti. Finn? Ada apa? Mungkin selama ini gue gak pernah memperdulikan lo. Jadi sekarang. Mumpung gue juga gak ada kuliah. Gimana kalau kita jalan-jalan. Habis itu kita makan siang. Kenapa? Ya kalau lo gak mau ya gue nya sih juga gak apa-apa. Mau aja. Tapi dengan satu syarat. Saya nanti pulangnya gak teler kayak waktu pulang dari disco dulu. Ini kan acara makan siang non. Lagian juga di Hotel Bintang 5. Ma. Mana mungkin ada orang berani iseng. Menaruh macem-macem. Ya kan? Oke? Oke. Halo. Halo Ma. Ma. Siang ini kayaknya saya gak sempet makan siang di rumah. Gimana kalau kita makan di center restoran? Oke. Tapi saya selesaikan pekerjaan saya dulu ya. Ya oke. Kita ketemu sana Ma ya. Ya. Oke bye. Ya halo. Halo. Buk Raja. Saya Mas Hamid. Oh Pak Hamid. Gimana gimana? Eh begini. Mbak Ami ingin ketemu dengan anda. Bagaimana? Bisa? Oh bisa bisa. Gimana? Kebetulan siang ini saya mau makan di center restoran. Bagaimana kalau kita bertemu di sana? Baiklah. Oke oke. Oke. Sampai ketemu sana ya. Oke bye. Non Putri lagi pergi Den. Sedangkan terin adiknya. Sampai sekarang belum pulang. Oh gitu. Emangnya saya kesini cuma mau ketemu sama Putri aja. Ya. Apa saya nggak boleh ketemu sama Mariam. Ah jangan ngomong begitu ah Den. Kalau kedengeran non Putri. Saya jadi nggak enak nih. Hehehe. Ya nggak cuma bercanda. Eh. Oma ada? Ada Den. Sedang nerima interlokal dari Ibu Dewi. Interlokal? Emang Tante Dewi kemana? Mendanda ke Bandung Den. Sahabat waktu kecilnya sudah sakit. Mari Den. Eh Pak Riyo. Halo Mas selamat pagi. Selamat pagi. Tumben pagi-pagi. Putri sudah pergi. Hehehe. Saya cuma pengen ketemu sama Oma kok. Kamu minum apa? Nggak usah Oma. Makasih saya cuma sebentar. Duduk? Makasih. Ada angin apa Mario? Jangan bilang cuma mampir karena kebetulan lewat. Kamu pasti mau bicara soal kalung yang kemarin Oma berikan kan? Loh. Kok Oma tau? Orang tua seumur Oma. Bisa mendengar sesuatu yang belum dibicarakan oleh cucunya. Ya. Jadi. Papa sama mama nanyain soal kalung itu. Lalu kamu jawab apa? Saya bilang aja dari Oma. Tapi seperti permintaan Oma. Saya nggak kasih tau nama dan identitas Oma. Terus reaksi mereka gimana? Ya. Keliatannya sih mereka penasaran. Tapi kamu tidak membuka rahasia kita kan? Ya. Tapi sebenernya ada apa sih Oma? Tentang apa? Ya tentang kalung. Kamu kan pernah cerita sama Oma. Bahwa kamu dijodohkan oleh orang tua kamu dengan gadis lain. Itu berarti orang tua kamu tidak menyetujui hubungan kamu dengan putri. Nah kalau mereka sampai tau identitas Oma. Suatu saat mereka pasti akan tau bahwa putri adalah cucu Oma. Dan itu pasti akan memberikan masalah buat kamu. Ya juga sih. Kalau gitu saya pulang dulu ya Oma. Iya. Nah ya. Oh putri. Ngapain kamu pagi-pagi ngapain Oma saya? Bukan. Kebetulan Mario lewat. Jadi dia mampir. Kok Oma sekarang yang jadi juru bicara kamu? Emangnya kamu nggak bisa ngomong sendiri? Jawabannya sama. Tadi Oma juga nanyanya gitu. Loh. Kamu nggak minum dulu? Gak usah deh put. Makasih. Saya harus cepet-cepet jemput Mama di rumah temennya. Yaudah kalau gitu aku anterin kamu ke depan ya. Oke. Oma saya permisi dulu ya. Hati-hati ya. Makasih Oma. Eh Mario. Eh. Men. Apa kabar loh. Baik. Kenalin. Man ini temen gue Vina. Vina ini Harlan. Harlan. Vina. Dulu temen geng gue waktu SMA. Bareng Echo sama bareng Gary. Sempet kuliah di sini sebentar. Nggak lama abis itu. Doi berangkat ke Amerika. Hah? Saya dulu sering main. Makan. Belajar. Bahkan di rumah Mario. Bisa aja lo. Eh. Nggak keberatan kan? Kalau Harlan gabung sama kita? Nggak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Eh. Duduk. Silahkan. Thanks. Eh. Lo kok nggak nelfon gue lo? Nggak sempet yo. Begitu pulang. Langsung jadi sepertirah pribadi. Lanter nyokap mana-mana. Ya. Sambil pamer ke temen-temannya. Jadi malu sendiri gue. Soalnya. Yang sekolah di luar negeri. Banyak banget. Bukan cuman saya. Lang. Orang tua itu biasa. Anak-anaknya dijadiin boneka pajangan. Jadi lo sekarang lagi bebas tugas nih? Nggak juga sih. Barusan abis ngantar nyokap ke salon. Ntar sore harus gue jemput lagi. Oh gitu. Eh. Eh. Sebentar ya. Sorry. Kayaknya gue mesti ke toilet deh. Lo terusin aja ngomperolnya. Oke? Gue nggak akan lama. Semoga lama kalah sama Rio. Lumayan juga. Gerd. Sejauh ini semuanya berjalan dengan melancar. Sesuai sama skenario kita. Wah bagus dong Wen. Terus terus. Lo bisanya jangan cuman bilang bagus. Bagus doang dong. Lo sekarang ada dimana? Sesuai dengan skenario kita. Gue lagi di lobby nih. Lagi nungguin adegan selanjutnya. Oke gitu ya. Gerd. Sekarang gue balik lagi ke cafe. 5 menit lagi lo telepon gue lagi ya. Oke beres beres beres. Gue telepon lo ntar ya. 5 menit. Jangan lebih. Yoi bawel lo ah. Yo. Bye. Eh. Waduh. Sik banget nih ngobrolnya. Loh. Kok belum pesan minum? Belum. Hah? Aku belum minum. Mbak. Oh. Dari gue kenapa nggak pesan aja. Nungguin Mario. Oh gitu. Oke. Selamat siang Bami. Selamat siang Raja. Amin. Tunggu Raja. Tapi awal? Iya. Saya memang khususkan datang kemarin. Untuk mertemukan Anda. Aduh. Terima kasih. Puji nih Bung Raja. Iya. Sebagai lanjutan pertemuan kita dulu. Mbak Ami sudah banyak bercerita panjang lebar pada saya. Tentang rencana pertemuan hari ini. Intinya. Mbak Ami sangat mendukung rencana Bung Raja dalam menghadapi Arya. Termasuk memberikan dukungan dana. Tentu saja dalam proyek-proyek Invisible. Saya akan siapkan feasibility study proyek-proyek yang ada. Kan dalam persaingan setiap proyek. Saya selalu berhadapan dengan Arya. Pung Raja. Mbak Ami mempunyai cukup dana. Jangan janjikan kendala. Saya ingat pada waktu saya masih kecil. Saya sering membaca buku cerita. Bagaimana seekor kancil itu bisa mengalahkan seekor gajah atau seekor buaya? Eh sebentar saya terima telepon dulu. Oh silahkan. Oke. Silahkan. Gimana? Bagaimana cara menangani eduk? Bagaimana cara menangani eduk? Bagaimana cara menangani eduk? tip pribadinya. Ah, Raja ini bisa aja. Lan, jadi anak-anak kita yang sekolah di sana, yang cuma asal berangkat ke Amrik, katanya bahasa Inggrisnya pas-pasan ya? Ya, lumayan banyak. Lu inget gak si Majid? Temennya si Tommy, waktu di SMA, itu kata guru bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya di bawah garis kemiskinan. Si Majid? Oh iya, iya, gue inget, gue inget. Ya, itu anak. Tapi bukannya sebelum berangkat dia kursus dulu. Kursus gak ngejamin bahasa Inggris bisa maju, yuk. Lu bayangin aja, yuk. Waktu dia mau deposito dolarnya, di cabang bank asing di sini, dia bisa ngomong bahasa Inggris sama cewek customer service-nya. Padahal, tuh cewek, orang kita juga. Emang, doi ngomong apaan? Ceritanya dia mau nanya, berapa bunga deposito di bank itu? Tapi ini seperti ini, yuk. Hai, Miss. How much is the flower in this bank? Hahaha. Yang bener loh, serius. Waduh, bang. Lan, koleksi bar kamu tuh banyak banget ya. Emangnya kamu ngambil jurusan pelawak di Amerika? Ah, kalo mau jadi pelawak, ngapain kok di Amerika? Justru, pemimpin-pimpin kita di sini lebih lucu daripada battle. Hehehe. Hehehe. Eh, bentar ya. Cepain lagi sih, anak. Ya. Yo. Ini gue, Gary. Apa? Hehehe. Hah? Kapan? Kapan? Kapan sih? Astaga, yang benar loh. Aduh. Ya udah deh. Gue segera kesana ya. Ya udah buruan ya. Gue tunggu ya. Ya, gue pasti kesana. Tenang aja. Oke. Ya. Ya. Yuk. Gila ya ini anak. Ada apa sih lo? Kakek temen gue, Vin. Dia kecelakaan. Wah, gila. Kondisinya serius banget. Dia nanyain gue terus. Eh, Lan. Lo inget kakeknya si Japra? Gue inget. Yang orangnya kocak. Yang lebih sayang sama lo daripada sama Japra. Kayaknya gue mesti cabut nih. Lan, lo bisa nolongin gue gak? Apa yang mesti gue kerjain? Nanti abis makan, tolong nganterin Vina. Ya? Bisa. Minuman ini biar gue yang bayar deh. Oke, thanks. Vina. Lo gak apa-apa kan? Emangnya saya ada pilihan lain, Yo? Makasih ya. Lan, gue cabut dulu ya. Oke. Kasian, Mario. Dia udah nganggep kakeknya si Japra. Seperti kakeknya sendiri. Gimana men? Sukses. Semuanya berjalan dengan. Wancar. Terus actingnya si Harlan gimana? Si Harlan? Wah, actingnya oke banget. Gue yakin itu anak bisa jadi actor. Wah, top. Sampai-sampai gue tadi hampir kalah acting. Yang bener loh. Wah. Beneran. Gue yakin. Vina sebentar lagi sih. Dapet lah sama Harlan. Berandingan lancar dong. Oh iya dong. Asik. Mario. Oke deh. Iya kan? Yuk cabut. Sudahlah Raja. Mungkin istri anda terjebak dalam kemacetan. Biasanya kalau dia kena macet, dia telepon. Ya, mungkin dia masih ada di rumah untuk dandan. Maklumlah Raja. Perempuan itu selalu memerlukan banyak waktu daripada laki-laki. Sebentar ya. Sampai telepon dulu. Halo? Ini Raja mah. Sandra masih di rumah? Loh, katanya dia nyusul kamu mau makan siang. Mungkin masih dalam perjalanan. Kamu telepon aja handphonenya. Ya? Ya deh mah, makasih ya. Nah bisa. Ya, longa. Nah, stand kan doi. Nah-dah-dah. Nah ya. Nah-dah. 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 Nahnya ada. Nah-dah. Nah-dah. Terima kasih. Tetap menjaga kebebasan. Kebebasan? Kebebasan apa maksud kamu? Prinsipnya, dia tuh gak mau terikat dengan cewek. Dengan kata lain, dia tidak mau cinta cinta. Oh iya, Vin. Kamu kenal di mana sama Mario? Satu kampus? Enggak. Saya dulu kuliah di Surabaya. Oh... Jangan iseng kalau nyetir. Nanti bisa kecelakaan loh. Terima kasih ya, Vin. Atas penggantan kamu. Apa? Saya gak tau apa mau nyaraja. Emangnya kenapa sih? Dia sengaja mengajak saya makan. Dan ternyata dia cuma mengistau bahwa sekarang perempuan lain dalam hidupnya. Kamu ini tau dari mana? Saya lihat sendiri, ma. Saya lihat sendiri. Dia begitu asik sama perempuan itu di restoran. Di depan umum. Sampai dia gak tau kalau saya di sana, di depan hidungnya. Mungkin itu relasi bisnis. Saya mau dikenalkan sama kamu. Kalau itu memang relasi bisnisnya, ma. Dia pasti gak mau sewaktu ditelepon. Mungkin aja dia mau kasih kejutan sama kamu. Kalau itu yang dia inginkan, ma. Dia bukan cuma berhasil. Saya bukan cuma kaget, ma. Tapi saya shock. Saya percaya bahwa perempuan itu punya hubungan bisnis dengan raja. Kalau kamu percaya, kenapa mesti kamu shock? Melihat kemesraan yang mereka pertontonkan, ma. Saya yakin bisnis yang mengikat mereka adalah bisnis yang tidak lazim. Sandra, sudahlah. Kamu istirahat aja dulu. Biar hati kamu tenang, ya. Saya mau istirahat di kamar mama aja. Dan kalau bajingan itu mencari saya, ma. Bilang aja saya lagi pergi. Mama mau bilang apa kalau dia tanya kamu pergi kemana? Mama terserah mau ngomong apa. Astaga, mama jambilah sedih di kamar mama. Ya, Ma, ya. Eh, yuk. Mudah-mudahan tentera kita bisa berhasil dengan baik, ya. Maksud gue, Fina benar-benar tertarik sama Harlan. Dan, Ger, kali ini misi kita sukses tanpa harus pakai fitnah. Ini enggak. Pas gue mau balik ke meja tadi, nih. Pas gue habis nelpon lu, gue lihat. Si Harlan berhasil menarik perhatian si Fina. Beres, kan? Ya, tetap banget, dong. Mario, ya enggak? Loh, ngapain kesini? Kamu kan tadi bilang. Jangan iseng kau sambil ngetir. Nanti bisa kecelakaan. Ya, makanya, siapa kiranya di sini. Kamu kira saya cewek yang bisa kamu isengin? Sorry, sorry. Maafkan saya kalau salah ngomong. Terus terang, begitu saya lihat kamu, jantung saya sempat loncat ke tenggerokan. Saya cinta sama kamu sejak pandangan pertama. Terus hati saya bilang, kamu adalah pelabuhan terakhir kapal cinta saya. Terus terlang-lang, saya merasa tersanjung. Jadi pelabuhan terakhir sebuah kapal cinta laki-laki seperti kamu adalah impian seorang wanita. Baru kali ini, saya mendengar ungkapan yang begitu puitis sekali. Kamu seharusnya masuk sekolah sastralan. Dan kayaknya kamu berbakat jadi seorang penyair. Fin, seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta, dia bisa berubah menjadi penyair. Fin, tolong Fin. Jangan tolak cinta saya. Harlan, Harlan. Saya itu cuma boongan, Lang. Boongan ngerasa tersanjung ngedenger gombalan kamu. Amerika itu bukan impian saya. Fin. Fin. Kamu kira semua perbuatan bisa kamu lejarkan? Fin! Fin! Maafkan saya, Fin. Saya sama saya tidak bermaksud untuk melecehkan kamu. Dan saya baru buat begitu. Mungkin karena saya masih terpengaruh dengan suasana pergaunan saya di Amerika. Dan saya gak nyangka, Cewek semudaran kamu masih memegang prinsip dari soal yang harus saya hargai. Sumpah, Fin. Saya cinta banget sama kamu. Pokoknya, saya akan ajak kamu ke orang tua saya. Dan minta orang tua saya ngelamar kamu. Kamu gak usah bawa-bawa orang tua kamu deh. Kasian mereka. Saya yakin mereka orang-orang baik saja. Ini bukan gombal, Fin. Saya serius minta orang tua saya ngelamar kamu. Saya maunya kita segera menikah. Supaya saya bisa membawa kamu ke Amerika. Dan menampingi saya menuruskan kuliah. Maaf. Laki-laki seperti kamu antri panjang di depan saya. Untuk menyanyikan nyanyian gombal. Yang nada dan liriknya mungkin lebih membumi dibandingkan gombal Amerika. Tapi, kalian semua itu sama. Kalian bukan tipe ideal saya. Fin, asal kamu tahu satu hal, Fin. Aku makin suka sama kamu. Baru selainnya ketemu cewek seperti kamu. Selama ini belum pernah ada perempuan yang berkata tidak kepada saya. Tolong deh. Kamu menyingkir dari hadapan saya. Kalau saya tidak mau? Kamu akan menyesal. Ah, masa kamu tegas seperti itu? Kamu berkata seperti itu karena kamu belum tahu siapa saya. Kamu tahu kenapa orang tegang ngejek ke cowok sampai hancur? Karena jijik. Kayaknya semua berjalan dengan lancar. Yuk. Sekarang waktunya ke rumah putri. Dengan dada ringan. Tanpa beba. Makasih lo. Dari siapa sih, Yoh? Mbak tahu nih. Kayaknya teleponnya asar. Ya? Ryo. Saya menuntut pertanggung jawaban kamu. Pertanggung jawab apaan? Nanti saya bilang. Pokoknya saya tunggu kamu di restoran yang tadi. Kalau kamu emang gak mau saya ngomong langsung ke mama kamu. Kamu sudah harus ada dalam waktu setengah jam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP. Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Gsen. Sampai jumpa. Terima kasih.